Selamat menikmati akhir pekan. Selamat menikmati. Tapi di pacuan kuda lho. Halo, nama ku kan Naya. Aku mau main sama kuda. Selamat datang di Danapati Equistrian. Pacuan kuda yang ada sejak 3 tahun lalu ini tempatnya di pasir angin Bogor, Jawa Barat. Waktu pertama kali sampai, awalnya aku takut soalnya kudanya gede-gede banget. Tapi karena kata Om Pelati kuda-kuda di sini sudah terbiasa dengan manusia, aku tidak takut lagi. Om Pelati membukakan kandang dan mengeluarkan kudanya. Supaya kami bisa memberinya makan dari dekat. Tapi kok kuda yang ini kurangnya paling imut di antara yang lain ya? Wah, kejutan. Ternyata ini kuda yang selalu aku lihat di kartun. Kuda poni. Namanya Dana. Dana adalah kuda betina jenis sandalwood. Yang umurnya tidak jauh beda dari aku. 6 tahun. Kuda poni ini asli Indonesia, yaitu Pulau Sumbawa. Sekarang waktunya Dana jalan-jalan sore bersama kami. Asik! Nah, ini sahabatku. Namanya Faisa Daniel Nurjavanika. Panggilannya Eza. Walaupun usianya baru 2 tahun 4 bulan, Faisa sudah berani loh bermain dengan kuda-kuda di sini. Danan sini! Selamat malam. Danan sini! Awalnya Faisa hanya terbiasa melihat hewan mamalia ini di TV saja. Tapi kali ini Faisa bisa langsung menyentuh bahkan menungganginya. Udah pada gak sabar nih. Ayo dong om pelati, kita udah pengen naik kudanya. Siapa yang mau naik Dana? Ah, kakak. Oke, jadi nanti kita siap-siap dulu yuk. Kesitu yuk. Oke. Oke, udah pada siap naik kudanya semua? Sampai ya. Oke, sip. Sekarang Dana sudah siap ditunggangi. Jangan lupa untuk kembali mengelusnya agar dia ingat sama kita. Dan ingat, harus selalu pakai alat pengaman ya. Terutama helm. Dan pegang talinya erat-erat supaya tidak jatuh. Sekarang giliran Faisa yang naik. Muka Faisa agak tegang. Pasti karena belum terbiasa. Gak apa-apa, Zah. Santai aja. Para pelatih tidak akan melepaskan kita kok. Jadi jangan takut. Esa sudah sampai. Nah, sekarang giliran aku yang naik. Hai, sekarang aku lagi naik kuda. Gak susah kok. Beneran deh, gak susah kok. Kuncinya, jangan panik dan posisikan badan kita sebaik mungkin dengan gerakan kuda. Gila, aku nanya. Gila, saya mulai saja. Nah, bisa ya. Bye, gitu. Bye. Bye. Yusuf. Yusuf. Oke. Mamaku sudah membiasakan aku dekat dengan hewan besar sejak aku kecil. Menurut mama, dengan mengenal hewan besar, aku jadi lebih berenpati dengan yang lain. Termaksud pada hewan. Dia lebih sayang sama binatang ya. Maksudnya, dia lebih peka kalau ada binatang. Kayak di dekat rumah ada apapun gitu. Binatangnya dia kayak, eh ma, itu binatangnya kasihan, sendirian gitu. Lebih ada kemistrinya sama binatang. Jadi gak yang acuh gitu. Gak jauh beda sama mamaku. Maksudnya, aku kasih. Terima kasih.